Bupati Lumajang Tori Kulhak memberikan penghargaan kepada KB Dokus Polda Jatim sebagai Disaster Victim Identification DVI, Komender Ops Bencana Awan Panas Guguran Gunung Semeru. Penghargaan itu diberikan langsung Bupati Lumajang di ruang aula lantai 2 RSUD Dr. Haryoto Lumajang. Penghargaan tersebut diberikan lantaran tim DVI sangat membantu dalam penanganan bencana erupsi Gunung Semeru. Penghargaan diberikan kepada KB Dokus Polda Jatim sebagai Disaster Victim Identification DVI, Komender Ops Bencana APG Gunung Semeru. Dalam acara yang dikelar di ruang aula lantai 2 RSUD Dr. Haryoto Lumajang tersebut turut dihadiri Forkopimda Lumajang sebagai Kasat Gas Bencana Awan Panas Guguran Gunung Semeru. Dalam acara tersebut, Bupati Lumajang yang akrab di Sapa Caktorik itu juga memberikan penghargaan kepada Kapolres Lumajang sebagai Wakasat Gas Bencana Awan Panas Guguran Gunung Semeru. Caktorik menyebut penghargaan itu disematkan kepada para perwira menengah lantaran bantuan yang diberikan selama proses evakuasi pasca bencana sangat membantu para korban maupun penyitas. Ia juga menjelaskan apa yang dilakukan oleh para personil gabungan selama ini merupakan bentuk solidaritas terhadap sesama. Para relawan dan tim gabungan juga memiliki semangat tinggi selama menjalankan tugasnya membantu para penyitas erupsi Gunung Semeru. Kekompakan para petugas dan relawan sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Ia berharap ke depan para relawan dapat membantu pemulihan psikologis para penyitas Gunung Semeru. Seluruh tim IVI Polda Jawa Timur yang bekerja sejak hari pertama terjadinya erupsi Semeru. Saya masih mengikuti prosesi awal itu tidak mudah karena mengidentifikasi korban. Dari Lemajang Dosikus Wanto, Nasional TV melaporkan.